Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semuanya Dr. Rizal Ramli yang kita kenal dengan Bung Rizal, Pak Rizal atau Bang Rizal seorang tokoh perubahan dan pergerakan Indonesia bersama kita disini tapi perkenankan dari host yang mewakili ikatan alumni ITB di Qatar untuk diketahui saja Pak Rizal alumni ITB yang ada di Qatar itu lebih dari 200 orang jadi beserta keluarga ya mungkin 500an lebih asumsi istri 1, anak 2, 3 gitu ya kemudian yang kedua adalah ISMI Ikatan Sendikahan Muslim Indonesia di Qatar kemudian juga ada komunitas pro anak bangsa kumpulan dari pekerja migran Indonesia di Qatar orang Indonesia yang di Qatar ada puluhan ribu ada sekitar 25 ribuan mungkin ada sekitar 5 ribuan yang profesional mostly mereka bekerja di oil gas kemudian ada juga di airline ada juga di telekomunikasi dan lain-lain baik, Pak Ferdian Rahim ini alumni muda ITB angkatan 2005 jadi jangan dibandingkan dengan angkatan saya yang 87 bekerja di Qatar Chemical sebagai kontrak analis yang mewakili hostnya silahkan Pak Ferdian Rahim terima kasih Mas Susilo luar biasa energinya MC kita hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi asma'in izinkan saya hari ini mewakili keluarga besar sekatan alumni ITB Komisariat Qatar dan juga IJMI Qatar dan juga komunitas pro anak bangsa untuk menyapa memberikan ucapan selamat datang dan juga ucapan terima kasih sudah bersedia hadir di dalam diskusi kita hari ini, webinar kebangsaan. Tentunya apresiasi yang paling tinggi tentunya untuk narasumber kita, Bang Rizal Ramli. Mudah-mudahan tidak apa-apa saya panggil Bang, walaupun jarak kita agak jauh ya Bang. Terima kasih sekali. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di webinar kebangsaan kita hari ini. Saya ingin memulai sedikit sambutan ini dengan rasa syukur yang luar biasa terhadap perkembangan teknologi kita yang memungkinkan kita bisa berdiskusi secara langsung, live, online. Yang kita ketahui jarak antara Doha dan Jakarta itu 7.000 km. Kalau dengan pesawat mungkin kita butuh sekitar 8 jam non-stop. Dan Doha Jakarta juga kita memiliki 4 jam perbedaan time zone, perbedaan waktu. Jadi Alhamdulillah dengan perkembangan teknologi online yang jauh jadi terasa begitu dekat, bisa berbicara langsung dengan Bang Rizal, suatu kehormatan buat saya. Dan mungkin Bang Rizal ini pertama kali saya bisa bicara langsung, pertama kali bertemu dengan Bang Rizal, tapi entah kenapa asli ini terasa dekat. Mungkin karena beberapa alasan. Yang pertama, saya sendiri juga orang awa dari Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah bisa bertemu sekarang langsung. Kita berdua sama-sama alumni ITB, Bang Rizal Fisika 73 dan juga Ketua Dewan Mahasiswa ITB pada jamannya. Luar biasa, sangat saya kagumi. Dan yang ketiga, yang mungkin banyak rekan-rekan yang tidak tahu ya. Bang Rizal ini sangat ramah dan sangat open, sangat terbuka. Ketika teman-teman ITB menghubungi Bang Rizal untuk membuat diskusi ini, alangkah, boleh saya bilang, alangkah mudahnya Bang Rizal memberikan support dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana, apresiasi. Terakhir, saya mau sedikit mengulas soal tema, karena saya pribadi melihat tema ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita berbicara tiga dimensi waktu. Kita bicara soal past, present, dan juga future. Untuk past, kita juga tentunya akan belajar banyak dari Bang Rizal soal lesson learn atau success story, bagaimana Indonesia berubah pas ke Reformasi 98. Kemudian kita juga bisa memahami bagaimana kondisi Indonesia pada saat ini. Dan untuk generasi muda tentunya kita akan lebih menarik berbicara bagaimana feature, apa outlooknya Indonesia ke depannya. Kira-kira begitu, karena saya sendiri juga ingin segera mendengar dari Bang Rizal. Tadi sedikit diulas sama Mas Susilo, bahwa benar ada sekitar 210 alumni ITB, mostly mayoritas bekerja di energi, industri, oil and gas. Yang ingin saya sampaikan, kami mencintai Indonesia dengan cara kami sendiri. Walaupun kami jauh, tapi tentunya kami terus memonitor. Dan diskusi hari ini, webinar kebangsaan ini juga salah satu bentuk dari kami untuk memahami lebih lanjut dari kacamata ekspert, bagaimana situasi Indonesia saat ini, dan apa kira-kira outlooknya, dan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kita tetap bisa optimis, memandang Indonesia ke depan untuk menjadi lebih baik. Dan kira-kira sekian, sedikit sambutan dari saya, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdian, luar biasa pesannya. Kami mencintai Indonesia dengan cara kami sendiri. Jadi banyak sementara orang yang mengatakan, kalian kerja di luar, enak-enakan tidak. Kita mencintai Indonesia dengan cara kita sendiri, kontribusi Indonesia juga dengan cara kami sendiri. Dan itu memang tidak perlu selalu digembar-gembarkan. Mudah-mudahan sama-sama kita berkeinginan Indonesia menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat juga ada Mas Ahmad Sarbini hadir di sini. Ketua IAIDB Katar yang versi yang kedua, atau versi yang pertama, saya kurang tahu. Intinya kita di sini open siapa saja bisa hadir, karena demi Indonesia yang lebih baik. Selamat datang Mas Ahmad Sarbini. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan ke acara inti Pak Rizal, saya hanya ingin ngasih tahu bahwa pada sore hari ini kita akan pakai formatnya semacam talk show saja, ada tanya-jawab. Kemudian nanti kita kasih ke audiens kesempatan untuk bertanya. Saya dibantu dua panelis pada sore hari ini. Yang pertama Mas Ferdian Rahim sendiri, yang kedua Pak Ruri Nofrian, seorang profesional oil and gas juga dari Katargas. Nanti yang akan membantu saya. Untuk itu, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Kita mulai acara pada sore hari ini. Baik, seorang pakar ekonomi yang juga dikenal sebagai tokoh perubahan dan pergerakan Indonesia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim di bawah Presiden Jokowi tahun 2015-2016. Juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di tahun 2001, Menteri Koordinator Perekonomian di tahun 2000 dan 2001. Di kalangan internasional, tokoh ini pernah dipercaya menjadi tim panel penasehat ekonomi PBB. Tidak hanya itu, bukan level menteri saja, bahkan ketika ditempatkan sebagai kepala bulok pada zamannya Gusdur, membawa terobosan-terobosan yang luar biasa sehingga bulok pada saat itu membawa keuntungan. Restrukturisasi, rekening off, on, budget, dan lain-lain. Pembenahan IPTN pada saat itu namanya menjadi PT Dirgantara Indonesia sehingga memberikan nuansa yang lebih ke industri Dirgantara yang internasional. Membenahi restrukturisasi utang, internalisasi, konsolidasi diram, dan lain-lain dilakukannya pada zaman itu. Kritik pedasnya, kita rasakan hingga saat ini, namun diakui penuh terobosan dan lebih banyak benarnya, meskipun tidak sedikit juga yang membencinya karena kritik-kritiknya. Kita sambut Dr. Rizar Lamli pada sore hari ini untuk membicarakan tentang 25 tahun gerakan reformasi Indonesia 1998. Selamat datang dan selamat hadir, Bang Rizar, bersama masyarakat Qatar di Doha dan juga teman-teman lain di Jakarta atau dari wilayah lain mungkin. Terima kasih. Jadi itulah perkenalan sedikit dengan Bang Rizal, tapi Bang Rizal ini tadi kan saya menyebutkan secara garis besar. Saya ingin tahu aja Bang Rizal, mungkin bisa dicerahkan secara singkat. Kontribusi Bang Rizal sudah tidak bisa di apa itu, abekan begitu saja, kita semuanya tahu. Tapi bagaimana Bang Rizal dulu berkembang? Apakah dari kecil sampai dewasa itu ada di Padang, di Sumatera Barat? Atau besar di wilayah lain? Kemudian masuk ke ITB, kemudian sekolah di Amerika, dan lain-lain. Di ceritakan secara singkat, mungkin less than four, five minutes. Silahkan Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih kenceng, masih gagah. Mas Ferdian, Ketua IA ITB Qatar, dan juga ada Mas Ahmad Syarbini, Ketua IA Perjuangan. Saya senang sekali bahwa banyak sekali alumni ITB yang bekerja di Qatar, ada 210 orang, orang Indonesia juga 25 ribu, dan kebanyakan bekerja di industri oil and gas. Saya ingin mengatakan kalau tiba waktunya Indonesia potensi gas and LNG-nya itu sangat besar sekali. Di Masela misalnya, kemudian di Laut Natuna Utara, dan sebagainya, yang butuh tenaga-tenaga profesional ahli seperti kawan-kawan yang bekerja di Qatar. Memang pemerintah sendiri sangat lambat untuk merealisasikan hal-hal yang Indonesia bisa jadi major supplier dari gas and LNG di kawasan Asia Tenggara. Peminatnya banyak Jepang, Korea, dan sebagainya. Tapi kapasitas pemerintah untuk bertindak cepat merealisasikan cita-cita itu mesti nunggu dulu sampai Mas Yoko Widuh jatuh dah baru kita benerin lagi itu. Nah, saya lahir di Padang ibu guru pendidikan Belanda ya saya ingat ibu saya ngajar naik sepeda dan yang kedua beliau meninggal pada saat saya enam tujuh tahun tujuh tahun tujuh tahun maksud saya nah warisan yang paling besar karena beliau mengajarkan saya membaca pada umur tiga tahun saya ingat di pinggir jendela saya didudukin di pinggir jendela beliau bacakan itu betul-betul Rizal Rambe bisa jadi Rizal Rambe hari ini karena membaca luar biasa segala macam dibaca ya filosofi antropologi ekonomi pokoknya semualah dialog dengan tokoh-tokoh besar lewat bacaan ya kemudian karena ibu saya meninggal saya pindah ke Bogor ikut nenek dua tahun kemudian ayah saya meninggal mantan wedana di padang nah kita waktu itu di Indonesia kan susah banget makan aja susah masih udah lama ya sehingga kita mesti melihara ayam negeri saya ingat sekitar 200-300 gitu yang kita mesti urus sejak SD SMP kasih makan kasih suntik dan lain-lain pada waktu itu belum banyak yang melihara ayam petelur maupun ayam potong dan kita hidup dari disitu nah kemudian um saya waktu itu bilang Rizal kamu mesti masuk IPB ya karena bagus gini-gini tapi saya kepengen masuk IPB karena saya pengagum dari kecil Albert Einstein saya punya foto-fotonya punya biografinya hari ini saya kolektor buku Einstein mungkin paling banyak di Indonesia ada 40 atau 50 setiap saya uang tahun dikirimin oleh teman-teman dari seluruh dunia ya kan berbagai buku teks original dari Einstein dan sebagainya nah begitu masuk ITB lama-lama malah tertarik dengan gerakan mahasiswa ya sehingga saya gak sampai selesai di ITB dapatnya malah gelar Master of Student Center saya punya kesempatan ke Jepang untuk pelajar disitu saya sok Jepang maju sekali padahal kekayaan alamnya gak ada apa-apanya dibanding kita kami pelajari salah satu itu akibat restorasi Meiji yang dilakukan oleh Kaisar Meiji pertengahan abad ke-19 Salah satu dia wajibkan semua orang Jepang wajib belajar sampai SD sehingga bisa membaca tulis dan sebagainya dan yang kedua dia kirimkan pemuda-pemuda Jepang untuk ke Eropa ke macam-macam buat belajar macam-macam pulang itu mereka jadi motor dari perubahan nah sepulang dari Jepang saya ajak teman saya Mahum Adi masih sewa tambang 73 karena saya merasa gak kenal Indonesia kecuali Jakarta Bogor untuk berkunjung pandai utara yang sangat miskin sekali sampai Lombok saya shock sekali ternyata banyak anak Indonesia pada waktu itu masuk SD aja gak bisa ada lebih dari 7 juta anak SD gak bisa sekolah gak mampu bayar padahal mereka pintar-pintar akhirnya kami teringat dari pengalaman kemajuan Jepang kita mulai bikin gerakan anti kebodohan untuk menujuankan undang-undang wajib belajar 6 tahun untuk rakyat kita agar tujuan juta tadi anak SD umur sekolah bisa sekolah tidak gampang kita bikin paper kita bikin demonstrasi tekan DPR tekan pejabat hampir 1 tahun lebih nah baru kemudian 2 tahun kemudian pemerintah Pak Harto ambil alih ide ini menetapkan wajib belajar 6 tahun sehingga anak-anak ini bisa bisa sekolah di SD kami dibantu oleh 2 orang yang terkenal seniman satu rendra yang membantu perjuangan wajib belajar itu datang ke kampus ITB bikin puisi yang sangat terkenal sekali di kampus ITB kemudian kami minta tolong sutradara Indonesia terkemuka untuk bikin film tentang 7 juta anak yang gak bisa sekolah dan perjuangan mahasiswa film itu terkenal sekali pada zamannya nah saya ingin menunjukkan di luar sistem kita bisa mengubah Indonesia apalagi di dalam sistem dalam sistem kan ada kekuasaan cepat kita bisa ubah karena punya kuasa dan banyak yang kami lakukan dalam pemerintahan dalam waktu pendek-pendek nah di luar setelah kami tidak jadi main pool lagi kami bersama asosiasi kepala-kepala desa seluruh Indonesia memperjuangkan undang-undang desa dari tahun 2012 sampai 2014 sama juga pakai testimoni pakai press conference pakai demo berkali-kali akhirnya pemerintah SBI pada waktu itu setuju untuk mengguruhkan undang-undang desa sehingga desa itu hari ini bisa dapat uang 1 miliar lebih lah per desa itu bukan prestasi Jokowi itu prestasi nah yang terakhir adalah kami perjuangkan undang-undang BPJS agar supaya pekerja Indonesia dapat tunjangan kesehatan bisa kalau pensiun ada uang pensiunnya sehingga fasilitas kesehatan bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia negara-negara yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di Eropa di Skandinavia itu kuncinya adalah social security system atau jaminan sosial itu juga butuh hampir dua setengah tahun buat memperjuangkan itu jadi Susilo saya ini orang yang percaya di luar kamu bisa ubah Indonesia di dalam apalagi ya kan dan yang saya selalu terganggu dari sejak mahasiswa adalah Indonesia ini kaya banget penduduknya rajin-rajin baik-baik matahari banyak air hujan banyak paling subur di seluruh Asia Tenggara tapi kok mayoritas rakyatnya miskin nah itu sampai hari ini saya gak terima itulah yang motivasi saya gak boleh diem berjuang terus ya kan agar bisa terjadi perubahan agar Indonesia lebih baik terima kasih Pak Susilo terima kasih Pak Rizal insightnya mengenai awal perjuangannya dan kita juga baru tahu ternyata enam tahun wajib belajar itu berawal dari sana bahkan kalau teman-teman semuanya di sini tahu peraih Nobel ekonomi bertiga mereka Abhijit Banerjee kemudian istrinya Duflo dan Michael Kramer kalau gak salah tolong koreksi saya kalau salah Pak Rizal ya itu adalah orang-orang yang menelitian tentang wajib belajar termasuk SD Impress itu dan entah berkaitan atau enggak tapi mereka berhasil apa itu peraih Nobel ekonomi bidang ekonomi tahun 2018 2019 kalau gak salah tapi penelitiannya tentu udah dilakukan jauh-jauh sebelumnya baik Pak Rizal terima kasih perkenalannya dan kita tahu ternyata begitulah semangat perjuangan yang tadinya ingin jadi Einstein akhirnya memperoleh gelar MSC Master of Student Center bagi yang gak tahu apa itu Student Center Student Center itu adalah tempat dimana para aktivis ITB berkumpul mungkin kadang-kadang tidak pulang ke tempat kos tapi bermalam juga disitu untuk membicarakan hal-hal yang bisa dilakukan demi perbaikan kemudian yang kedua Pak Rizal tadi menyangkut pendidikan Indonesia pendidikan Indonesia kalau teman-teman tahu lulusan sarjana di Indonesia itu bahkan hanya sekitar 4,3% 4,3% S1 meskipun juga banyak sarjana yang nganggur jadi ada link and match yang tidak nyambung sementara yang tidak atau belum bersekolah itu masih menempati urutan tertinggi 24% apa kaitannya kenapa saya bilang seperti ini ke masalah demokrasi nah kita masuk ke masalah ini sekarang demokrasi sebagaimana yang kita ketahui bahwa setelah hidup selama hampir 32 tahun di bawah pemerintahan Presiden Soeharto saya tidak mau mengatakan secara apa itu black and white tiran diktaktor dan lain-lain silahkan Anda menilai sendiri tetapi di bawah pemimpinan beliau masih memang banyak hal-hal yang perlu diperbaiki salah satunya adalah untuk melepaskan diri menuju era demokrasi yang itu salah satunya diperjuangkan lewat reformasi nah bagaimana reformasi saat ini dibandingkan yang sebelumnya dan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi ke depan apakah demokrasi menuju ke kematian di Indonesia adanya lemahnya sendi-sendi demokrasi prakteknya mereka seringnya mengubah undang-undang penolakan terhadap legitimasi oposisi misalnya atau mereka juga toleran terhadap kekerasan bagi mereka yang berusaha oposisi terhadap pemerintah nah Pak Rizal gimana pendapatnya mengenai kalau ingat tulisan dari Robert Levitsky tentang how democracy is die mungkin bisa disambungkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini ketika reformasi kita mulai sampai pada hari ini silahkan Pak Rizal sebagai pengantar dari pembicaraan kita saat ini Mas Susilo saya flashback dulu siap tahun 96 kami atas nama Econet Advisory Group menerbitkan forecast dan outlook untuk ekonomi Indonesia tahun 97 judulnya itu the year of uncertainty tahun penuh ketidakpastian kami meramalkan Oktober 96 bahwa Oktober dan 98 akan terjadi krisis ekonomi berdasarkan tiga hal penting satu defisit transaksi berjalan Indonesia besar sekali yang kedua hutang Indonesia terutama usang swasta sangat besar dan datanya bahkan pemerintah sendiri gak punya berapa angka sesungguhnya yang ketiga hitungan kami mata uang rupiah over value 7% seperti biasa pada tahun itu kami dibantah oleh Menteri Keuangan Indonesia Gubernur Bank Indonesia ekonom-ekonom konservatif termasuk juga IMF dan Bank Dunia bahwa ini gak benar ekonomi Indonesia 96 97 bakal bagus kok nothing wrong kita termasuk apa salah satu yang bagus di Asia dan sebagainya dan sebagainya ya nah kemudian kami waktu itu akhirnya ramalan itu terjadi 97 mulai terjadi krisis karena utang yang banyak sekali swastanya gagal bayar utang sehingga akhirnya negara juga kena kredit card Indonesia tidak berlaku di seluruh dunia cek Indonesia berlaku akhirnya Indonesia mengundang Kamdem Su Managing Director IMF ke Jakarta sebelum dia menghadap Presiden Suharto di istana dia undang beberapa ekonom di Hotel Bawabudur termasuk kami dia membujuk kita semua supaya mendukung kedatangan IMF dalam tanda kutip mau membantu ekonomi Indonesia hampir semua yang hadir setuju hanya saya yang mengatakan mohon maaf saya tidak setuju IMF cawe-cawe membantu Indonesia karena pengalaman di seluruh dunia termasuk di Latin Amerika terutama begitu IMF masuk ekonominya malah makin anjlok makin kacau dan sebagainya besoknya saya menulis headline di semua media di Indonesia termasuk di Kompas ya hati-hati IMF itu bukan dokter bedah bukan dokter penyelamat tapi dia di dokter bedah yang ongkosnya mahal sekali dan sekali lagi ramalan kami benar begitu IMF masuk ekonomi Indonesia semakin anjlok rupiah dari tadinya 2.500 per USD naik ke 10.000 belakangan 15.000 yang kedua ekonomi Indonesia yang biasanya tumbuh 6% anjlok ke minus 13% krisis ekonomi termasuk terbesar di Asia dan kami juga pada akhir 97 karena saya pada waktu itu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ada 100 anggota DPR dari fraksi ABRI yang murid-murid kami ya kan di pertemuan Seskogap di Bandung Oktober 97 waktu itu ketuanya Lieutenant General Ari Kumat ada 200 general dan polonel yang hadir pembicara satunya adalah General Saidiman mantan Kasat Pak Saidiman dulu yang bicara beliau pintar dan orator dia bilang Indonesia awal krisis Oktober 97 tahun depan bakal lebih gawat lagi tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kecuali mendukung Pak Harto saya waktu itu sampaikan dalam satu overhead aja gambarnya itu adalah bola kaca yang sudah retat saya katakan mohon maaf saya 180 derajat berbeda dengan General Saidiman Indonesia hari ini kayak gini bola kaca yang sudah retat satu ya retak karena krisis ini baru mulai akhir 97 98 akan lebih gawat ya pengangguran akan meningkat ekonominya akan anjok dalam sekali dan yang kedua menurut hitungan kami pada Maret 98 Indonesia akan kekurangan beras di kota-kota besar mohon maaf ramalan kami itu terjadi lagi persis ya bulan Maret 98 di supermarket di Indonesia gak ada beras ya Mas Susilo nah kebanyakan ramalan kami close dengan apa yang terjadi karena saya alumni ITB Mas Susilo ya fisika yang matematika itu penting banget kita udah biasa forecasting udah biasa simulation udah biasa membuat kalau skenario kayak gini dampaknya apa kalau kayak gini dampaknya apa dan selalu cross-checking data karena di Indonesia data itu masalah harus selalu 30% waktu staff kami itu buat data cleaning nah yang ketiga adalah Amerika udah gak mau Pak Harto jadi tahun 96 akhir Presiden Clinton mengirim mantan Wakil Presiden Mondel ketemu Pak Harto sarannya tahun 98 Pak Harto gak usah maju lagi supaya Indonesia transisi dari otoriter ke demokrasi Pak Harto waktu itu setuju Ibu Tin masih ada di depan Ibu Tin dan anak-anaknya mereka minta Pak jangan maju lagi 98 dan Pak Harto setuju saya gak mau maju lagi 98 tapi Ketua Umum Golkar waktu itu Pak Hermopo selalu pidato dimana-mana harus Pak Harto lagi kumpulkan masak di kota-kota besar rapat akbar harus Pak Harto lagi tidak ada pilihan Pak Harto terus-terus nah di rapat akbar di pakan baru yang besar sekali itu kembali teriak-teriak harus Pak Harto lagi Pak Harto lagi Pak Harto waktu itu menjawabnya sangat memelas mohon maaf jangan saya lagi saya itu sudah istilahnya 4P saya itu sudah pikun sudah apa istilahnya itu pelot sudah apalah pokoknya dia memelas jangan saya lagi deh tapi Golkar dan Hermopo terus ngangkat-ngangkat Pak Harto akhirnya jatohlah Pak Harto nah hari ini juga begitu Jokowi kinerjanya pas-pasan di luar infrastruktur dengan utang besar banyak menimbulkan masalah gak pantas buat maju lagi tapi ada yang selalu bilang Pak Jokowi perpanjang lagi 3 tahun perpanjang lagi 5 tahun saya sampai bilang di podcast di wawancara TV kok kawan saya cita-citanya Jendri Harmo Kojilid 2 gitu loh nah saya ingat akhir 97 sebagai ketua penasihat ekonomi angkatan bersenjata saya ketemu dengan wakil presiden Pak Trisu Tirisno ya General Trisu Tirisno akhir 97 saya katakan Pak Tri saya mohon maaf setahun lagi Pak Harto bakal jatuh nih saya ingat Pak Tri waktu itu bantah-bantah saya lebih dari 2 jam gak benar Mas Rizal abri semuanya dipergang Pak Harto kalangan bisnis juga ekonomi bagus banget kemudian segala macam lah gak mungkin saya bilang Pak Tri Pak Tri mohon maaf sama saya kita gak usah debat Pak Tri catat aja apa yang saya katakan dan perkirakan nanti satu tahun lagi kita ketemu ya kelihatan saya salah apa benar nah mohon maaf ternyata kejadian benar nah 8 bulan yang lalu penggantinya penggantinya dan sebagainya ya saya gak mau ungkapkan disini tapi beberapa key player dalam politik Indonesia itu udah sama kesimpulannya dengan kami Jokowi Jokowi ini udah matahari yang mau tenggelam kok malah cawe-cawe mau ngatur ini mau ngatur itu dan yang kedua Pilpres Pilspels 2024 ini itu Pilpres yang udah diatur semua siapa yang jadi jagoannya wakilnya siapa duitnya udah dikumpulin boleh taipan-taipan ya kan perusahaan survei masuk silo kita di Jakarta sebutnya bukan perusahaan survei perusahaan sure pay pasti bayar asal masuk silo bayar pasti ratingnya naik tiap bulan ya kan media berbayar dan sebagainya ini semua akan memompak calon yang mereka gadang-gadang ya ganjar dan siapa ya uangnya udah ada kecurangannya mungkin akan berulang ya kan seperti tahun 2019 jadi jangan bermimpi bahwa Pilpres 2024 itu akan menghasilkan pemimpin terbaik buat Indonesia ya tetapi yang penting itu kita ubah sistemnya nah bagaimana mengubah sistemnya saya flashback kembali sehabis kejatuhan Pak Hathor Pak Habibie bagus sekali ya kan dia perbaiki banyak hal dia perkenankan PES tentu dengan tekanan dari kita semua supaya jadi PES yang lebih demokratis demikian juga Gus Dur dua tokoh ini orang yang jiwanya sangat pro-demokrasi jadi dia tidak mengambil langkah-langkah untuk mempreteli demokrasi kita pada waktu itu gak pernah tuh telepon media jangan muat ini atau itu dan yang kedua kita tidak pernah mementa anggota DPR ini itu dipecat ya sehingga anggota DPRnya lebih hidup zaman Pak Habibie zaman Gus Dur sangat kritis jauh lebih kritis dari hari ini hari ini kan udah jadi taman kanak-kanak semua ya karena ketua partainya yang 9 orang dikooptasi sama Pak Jokowi nah yang anggota DPRnya 575 ya kayak taman kanak-kanak aja karena bosnya udah diurus kasih proyek dikasih kredit ya kan anggota DPRnya itu ya manut aja makanya isu apapun yang menyangkut rakyat anggota DPR hari ini nyaris tidak berbuat apa-apa nah kenapa anggota DPR zaman Habibie maupun zaman Gus Dur lebih berani lebih kritis mewakili suara rakyat karena mereka gak bisa dipecat jadi anggota DPR oleh ketua umum nah setelah itu berbalik ketua umum memiliki hak buat memecat anggota DPRnya setiap saat dengan berbagai alasan jadi nanti setelah Jokowi gak presiden lagi kita ubah lagi ini ketua umum partai tidak boleh memecat anggota DPR dari partainya kecuali yang bersangkutan kena kena apa kasus kriminal atau yang kedua masuk silo apa dipilih dari anggota DPR di Semarang itu rakyat di Semarang yang mentra masuk silo diganti karena tidak memperjuangkan rakyat baru boleh diganti nah jadi betul-betul lembaga demokrasi DPR kita hidupkan kembali setelah Jokowi selesai nah kesimpulannya sebelum kita diskusi masuk silo matahari itu udah mau tenggelam yuk mau tahan supaya gak tenggelam pun gak bisa ya apa namanya nih atau orang karena matahari baru akan terbit ya istilah sederitunya kondisi objektifnya sudah siap untuk perubahan ekonomi politik geopolitik sama dengan kejatuhan Pak Harto 25 tahun lalu kondisi kondisi objektifnya sudah ready ya kan sehingga gak ada yang menduga ya begitu ada mulai demonstrasi masif tanggal 2 Mai 98 21 Mei Pak Harto jatuh iya kan cuma butuh waktu 3 minggu karena kondisi objektifnya sudah matang hari ini pun kondisi objektif perubahan di Indonesia sudah matang cuman masih banyak aja elit yang sibuk copres-copres dikira apa gak ngerti bahwa ini prosesnya aja bakal gak beres gitu loh ya memang pendukung Anies yakin Anies bisa jadi copres belum tentu loh bisa partainya di preteli bisa dikenakan kasus formula E dan sebagainya jadi lebih bagus kita benahi dulu sistemnya ya threshold itu dibikin nol karena berdasarkan undang-undang dasar setiap partai yang lolos pemilu ikut pemilu berhak mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden jadi kalau ada 17 partai maka ada 17 calon pasangan sehingga kompetisinya lebih kompetitif tidak hanya model pencitraan kegorong-gorong atau model tiktok iya kan betul-betul visi ide integritas nah karena sistem threshold 20% ini Mas Susilo mau jadi bupati itu mesti nyewa partai sewanya 60 miliar biaya lain-lain 100 miliar mau jadi gubernur sewa partai itu minimum 300 miliar iya kan nah seandainya Mas Susilo kepilih kan pasti kebanyakan gak punya uang minta tolong bandar lah cukong buat bayarin ya nah apa yang terjadi begitu Mas Susilo menang saya misalnya cukongnya bandarnya saya bilang Mas Susilo inget loh sampean itu jadi bupati gara-gara aku loh nah jadi tolong taruh orang bagian keuangan saya jadi bagian keuangan di kabupaten Mas Susilo Manut Mas Susilo tolong saya kasih konsesi tambang konsesi hutan Mas Susilo Manut Mas Susilo di kabupaten Mas Susilo gedung hanya boleh 5 tingkat buat saya bikin khusus 20 tingkat saya mau bikin real estate 20 hektar Mas Susilo Manut inilah yang merusak Indonesia negara sedemikian kaya dikelola bagaikan sindikat kejahatan yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal jadi rata-rata yang dipilih ini tidak ngapi sama rakyat itu cuma nampainya doang dia ngapi sama cukong sama bandarnya nah kalau kita hapuskan threshold ini no maka Mas Susilo Mas Ferdian Ahmad Sarbini bisa maju jadi apa aja gak perlu bayar sewa partai ini hari ini juga kampanye bisa murah kan lewat zoom lewat indirect lewat social media gak perlu uang banyak banget sehingga yang terbaik dari putra-putri Indonesia bisa jadi bupati gubernur sama presiden nah sebagai penutup Mas Susilo sistem kapitalis seperti Amerika punya sistem pemilihan sangat-sangat kompetitif sehingga yang terbaik yang jadi gubernur presiden kita boleh gak setuju dengan sistem komunis tetapi seleksi kepemimpinan partai komunis Cina dan lain-lain itu sangat-sangat kompetitif sehingga orang begitu sampai di atas dia memang bobotnya hebat pengalamannya udah banyak nah kita mengaku negara Pancasila mengaku negara ini tapi kita tidak punya sistem seleksi kepemimpinan yang kompetitif yang amanah nah daripada ngomongin copres-copres ini dulu kita benerin ya nah kalau itu dibenar otomatis Indonesia punya pemimpin hebat di semua level yang akan mampu membuat Indonesia tumbuh double digit ya dan sebagainya terima kasih Mas Usilo saya kepanjangan terima kasih Pak Rizal tidak mengapa kita sudah melewati tiga dimensi waktu past present and future harapannya dan ada beberapa poin yang tadi saya catat bahwa awal yang harus kita lewati memang perbaiki sistem kemudian demokrasi yang kita kenal seperti dijelaskan Pak Rizal tadi demokrasi kriminal jangan harap terpilih putra-putra terbaik jika sistemnya masih seperti ini dan kita mungkin tidak bisa menafikan bahwa di negara-negara yang lain ada contoh yang lebih bagus sehingga pemimpin yang maju itu pemimpin yang benar-benar melewati kompetisi yang sudah disediakan oleh sistem yang ada sehingga benar-benar yang terbaik yang mencapai di atas baik Bapak Ibu semuanya terima kasih saya akan dibantu oleh dua panelis disini yang pertama Mas Ferdinand Rahim dan yang kedua Pak Ruri Nofrian untuk menyampaikan pertanyaan saya keempatan dulu mungkin ke Mas Ferdinand Rahim mengenai apa yang mungkin bisa ditanyakan terkait dengan pencapaian-pencapaian selama ini atau kedepannya silahkan Mas Ferdinand di pertanyaan pertama disambung ke Pak Ruri setelah itu nanti Pak Rizal menjawab setelah itu saya akan buka untuk audiens jadi jangan lupa kita akan disini sampai menjelang maghrib jam 17.45 jadi kira-kira masih ada waktu satu jam kita bisa pertimbangkan cukup waktunya terima kasih silahkan Mas Ferdinand Bang Rizal kalau kita bicara dengan generasi muda tentu kita lebih interest kalau kita bicara soal future dan Pak Rizal tahu sendiri saat ini ada keputusan dari pemerintah yang tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap future dari Indonesia saya mau sedikit berbicara soal topik yang sensitif soal IKN kita ketahui di berbagai media Bang Rizal vokal vokal sekali mempertanyakan soal IKN ini tapi yang bisa kita lihat IKN terus jalan dan pertanyaan saya sebenarnya dengan berbagai perkembangan soal IKN hingga hari ini bagaimana sikap seorang Rizal Ramli terkait IKN ini apabila kita potong dari tiga aspek yang pertama dari sisi urgency atau kebutuhan dari IKN ini sendiri yang kedua dari sisi ekonominya dari sisi pendanaannya dan yang ketiga jika kita lihat bersama dari sisi sosial budaya bagaimana Bang tangkapannya super Dian masalah kita yang utama adanya ketimpangan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia Jawa selalu menonjol Jabotabek apalagi yang lain relatif ketinggalan nah waktu Pak Habibie jadi presiden dia keluarkan undang-undang tentang desentralisasi agar jangan terlalu semua terpusat di Jakarta agar daerah-daerah berkembang dan tumbuh sayang Pak Habibie waktunya pendek sekali hanya satu setengah tahun dia belum sempat merumuskan pelaksanaan dari desentralisasi nah kamilah sebagai Menko Gusdur yang merumuskan undang-undang pelaksanaan daripada desentralisasi satu kami pindahkan PNS status pusat ke daerah-daerah karena daerah-daerah tidak cukup sumber daya manusianya yang kedua kami rumuskan cara membagi alokasi subsidi dari pusat ke provinsi dan kabupaten dengan undang-undang alokasi umum ya memang karena pemerintah Gusdur cepat sekali kita waktu itu cuma sederhana satu berdasarkan jumlah penduduk provinsi kabupaten yang banyak jumlah penduduk terima alokasi subsidi lebih tinggi yang kedua luas wilayah nah sebetulnya ada yang kurang yaitu ketimpangan itu sendiri misalnya daerah yang tertinggal dan macam-macam harusnya ada bobot tambahan sehingga alokasi subsidi-nya bisa lebih banyak nah tapi kami menyelesaikan semua undang-undang ini dalam waktu hanya tiga bulan ya kami punya pikiran kita bereskan dulu dah kerangka utamanya dengan harapan pemerintah setelah Gusdur akan perbaiki sehingga hal-hal kelemahan itu bisa diperbaiki tapi sama sekali tidak terjadi perbaikan sampai hari ini nunggu Rizal Ramli jadi presiden lagi kayaknya Ferdian baru kita bisa benahin lagi nah yang ketiga kami rumuskan undang-undang alokasi khusus yaitu daerah-daerah penghasil minyak bumi dan gas dapet persentase dari ekspor revenue itulah yang menjelaskan kenapa Rio bahkan baru Dumai secara ekonomi maju itulah yang menjelaskan kenapa Kalimantan Timur Balikpapan dan lain-lain punya uang lebih banyak untuk pembangunan daerahnya nah sama juga kami waktu itu mau masukkan sektor lain tapi kita kan tiga bulan harus beres undang-undangnya ya karena Indonesia kan krisis saya mesti nanganin berbagai macam krisis yang lain nah harusnya kita ubah itu yaitu kita masukkan daerah-daerah dan provinsi yang punya sumber maritim yang banyak ikan dan sebagainya dapat persentase dari ekspor revenue kebayang gak itu Maluku akan maju Indonesia Timur Flores dan sebagainya maju Riau Lautan akan maju kalau itu terlaku yang kedua daerah-daerah penghasil mineral seperti batu bara emas nickel dan sebagainya dapat persentase dari ekspor kebayang gak itu Kalimantan akan maju bukan hanya balikpapan yang kedua apa namanya ini Maluku yang kaya dengan mineral dan macam-macam akan makmur Papua dan sebagainya dan sebagainya jadi kita kalau mau menganalisa dan cari solusi mulai dulu diagnosa problemnya ya diagnosa problemnya clear dulu ketimpangan antar wilayah antar daerah solusinya tadi dengan memberikan insentif dari ekspor revenue-nya nah sayangnya presiden kita ini kan dia gak bisa diagnosa yang benar bagaimana caranya supaya ketimpangan tidak hanya di ini ya dia solusinya bikin ibu kota baru seolah-olah dengan bikin ibu kota ketimpangan berkurang mohon maaf ini solusi dangkal sekali kalau mau bikin ibu kota baru mesti lihat pelajaran di negara-negara lain ada yang sukses banyak yang gagal yang gagal contohnya Brazilian City tadinya ibu kota Brazil itu kan Rio ya ada ide kita pindahin bikin ibu kota baru pesawat terbang 4 jam Brazilian City apa yang terjadi kalangan bisnis ketemu pejabat tetap mau di Rio rakyat tetap mau ketemu pejabat di Rio ini hanya jadi monumen aja akhirnya tempat liburan buat keluarga pejabat Brazil buat retreat buat rapat-rapat ngabisin SPJ gitu loh istilahnya nah itu contoh gagal yang kedua India India itu ibu kotanya old daily banyak penduduk tidak teratur kotor tidak tertata nah berapa puluh tahun yang lalu pemerintah India pengen punya ibu kota baru dia pilih di Punjab di utara pegunungan dingin udaranya bagus hijau penduduknya sedikit dibangun lah begitu jadi apa yang terjadi cuman jadi monumen juga kosong siapa yang mau terbang tiga jam ke Punjab ya rakyat mau ketemu wakilnya atau pejabatnya gak mungkin lah dia bisa membiayain ke Punjab akhirnya kemudian dia bikin ibu kota baru lagi namanya New Delhi yang hanya satu jam dari Old Delhi ditata rapi bagus dan berhasil nah dari pengalaman yang berhasil banyak lagi yang gagal dan gagal ini prinsipnya sederhana memindihkan ibu kota baru itu maksimum kalau mau berhasil jaraknya dua jam dua setengah jam dari ibu kota lama itulah mahatir sukses membangun ibu kota baru namanya Putrajaya yang hanya satu jam dari Kuala Lumpur pejabat keluarganya tetap di Kuala Lumpur apa pejabatnya datang rapat tiap hari kerja di ini di Putrajaya jadi ide ini dari awal sudah ngamur ya karena pemimpinnya wawasannya terbatas anak buahnya banyak yang pintar-pintar tapi penjilat sebuah asal bapak pengen gini gak dibantah nah terus kita semua dikibuli bahwa investor udah banyak dari ini dari apa Jepang dari Timur Tengah apa segala macem mau invest ratusan bohong sebuah ya kan sampai hari ini gak ada investor yang baru mau masuk ya dan kebanyakan yang masuk itu spekulan spekulan tanah ya jadi hal-hal mercusuar tapi gak ada manfaatnya ini kita harus sentikan nanti habis Jokowi gampang kok dengan satu per puluh aja gagal ya mungkin apa yang udah dikerjain cukup lah sampai situ doang ya kita akan fokus mengurangi ketimpangan agar 70% industri di Jabotabek itu pindah ke luar Jawa nah untuk itu kita mesti kombinasikan dengan kebijakan fiskal ngapain di seluruh Indonesia pajak perusahaan 30% sama ya kan gak perlu kok kalau kami yang jadi presiden mohon maaf di Indonesia Timur misalnya atau sebagian Sumatera yang terkembelakan kita kasih pajaknya cukup 15% di Jabotabek 30% kebayang gak pengusaha begitu dia lihat pajak penghasilan corporate 15% dia akan pindah ke lokasi itu iya kan dan sebagainya jadi ada banyak cara yang inovatif untuk memperbaiki ketimpangan mempercepat pertumbuhan ekonomi tapi mohon maaf gak bisa dengan presiden yang modalnya pencitraan mana bisa dia pidatonya aja dia yang ngebrief apa yang dia omongin hari ini karena dia ngebrief besoknya Ferdian ketemu beliau kasih brief berbeda eh diumumin lagi di koran nanti siapa datang lagi mas Ahmad Sarbini kasih brief berbeda tentang hal yang sama eh diumumin lagi iya kan mana bisa memimpin dengan gaya gini pemimpin itu mesti punya visi punya strategi punya kemampuan operasional to make a dream jadi kenyataan demikian Pak BBM terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Rizal dan Mas Ferdian pertanyaannya saya kira dijawab dengan cukup jelas bahwa harapannya memang center of excellence itu tidak hanya berada di Jawa khususnya misalnya kita bayangkan universiti terbaik untuk oil gas itu misalnya akan berada di daerah Rio karena disana penghasilnya mungkin universiti terbaik bidang pertambangan barangkali akan ada di Kalimantan atau di Papua mungkin seperti itu pada akhirnya jadi center of excellence bisa merata karena kebijaksanaan fiskal yang tepat dengan perbedaan di bidang tax insentif misalnya dan lain-lain ini memang memberi kita juga pandangan baru view baru tentang apa-apa yang sebenarnya bisa dilakukan baik terima kasih Mas Ferdian pertanyaannya dan Pak Rizal penjelasannya saya lanjutkan ke panelis yang kedua Pak Ruri Nofrian beliau ini adalah salah satu teman kita di Qatar Gas Oil Gas Professional di bidang kondisi monitoring untuk masonry dan bidang peralatan teknik Pak Ruri silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya Pak Ruri terima kasih Pak Susilo Assalamualaikum Pak Rizal saya panggil Pak Rizal aja karena saya lebih lebih prefer panggil Pak Rizal daripada Pak Rizal saya jarang dipanggil Pak waktu pejabat saya nggak mau saya selalu dipanggil Mas atau Bang oke saya panggil Bang Rizal saya terus seserang sangat admire dengan pemikiran dan juga aksi Bang Rizal selama ini saya ikutin juga di Twitter dan Alhamdulillah acara Pak Rizal hari ini sebenarnya panelisnya dari Sumatera Barat Sumatera saya bukan dari Pariaman saya sebenarnya punya dua pertanyaan tiga pertanyaan penting tapi saya lihat ada dua yang saya kayaknya ingin saya tanyakan sekali satu tentang geopolitik dan satu lagi tentang ekonomi saya yang pertama geopolitik kita tahu Saudi sekarang sebagai biggest ally US ally in the Middle East sudah di-ching petrodollar untuk pembelian oil and gas dan mereka pun punya ketertarikan untuk bergabung ke BRICS B-R-I-C-S yang akan menjadi kutub polar baru ekonomi dunia mengalahkan G7 nah pertanyaan saya adalah apakah Indonesia sudah seharusnya mengajukan proposal untuk bergabung dengan BRICS yang menguasai lebih dari 60% world energy dimana kita terus terang aja Amerika pun lagi dan Eropa pun lagi sangat tersti pada energi makanya mereka ada Ukraine Rusia world nah kalau memang gabung apakah Indonesia punya bergabung power di hadapan Cina yang salah satu penggabung BRICS sedangkan kita tahu kita selama ini selama 10 tahun terakhir ini di bawah seperti Pak Rizal bilang semacam kayak provinsi mereka ini pertanyaan saya apakah kita punya bergabung power dan apakah kita harus bergabung mohon penjelasannya Rory pertanyaan Rory menarik memang terjadi strategic shifting dalam geopolitik tadinya dunia bipolar Rusia sama Amerika lah jaluannya gitu sehabis perang dingin selesai pada kenyataannya itu jadi unipolar seolah-olah yang dominan Amerika dan sekutunya doang yang lain gak penting tapi belakangan berubah lagi jadi multipolar ada kutub-kutub baru dari pertumbuhan kekuatan ekonomi dan politik ya yang tradisional Amerika NATO pelan-pelan semakin kecil pengaruhnya sementara China yang jadi kekuatan ekonomi nomor dua semakin memainkan peranan yang penting nah belakangan ada aliansi dengan Rusia dengan banyak negara lain dalam apa yang disebut sebagai break ini sebetulnya bagus selama dunia semakin kompetitif tidak oligopoli atau monopoli oleh Amerika itu kita makin punya banyak kesempatan nah cuman strateginya bisa kita ikut satu blok saya sendiri tidak menyarankan justru kita memanfaatkan persaingan antar blok ini untuk menarik manfaat sebesar-besarnya buat Republik Indonesia ya politik bebas aktir nah yang jago memainkan ini namanya dulu Bung Karno ya waktu itu soal Papua Amerika mau menyerahkan Papua ke anggota NATO yaitu Belanda dikembalikan gitu loh sementara Indonesia tetap mau Papua bagian dari wilayah kita nah tetapi itu hanya bisa kalau kita kuat secara militer terbang terbanglah Soekarno ketemu Perdana Menteri Kurser di Rusia ya kan ketemu kemistrinya akhirnya Rusia setuju untuk membiarkan Indonesia membeli angkatan laut angkatan utara paling kuat se-Asia pada waktu itu dikasih kredit bunga murah tiba-tiba Indonesia punya angkatan udara angkatan laut paling kuat di Asia loh Cina tidak apa-apa pada waktu itu habis itu Soekarno terbang ke Washington ketemu sama Kennedy dan Soekarno setengah ngancem kalau kamu kasih Papua sama Belanda kita sekarang punya angkatan laut angkatan udara paling kuat di Asia gak gampang pasti kamu juga babak belor akhirnya Soekarno yang Kennedy yang merasa nyaman sama Soekarno ya akhirnya setuju Papua dikasih Indonesia nah Indonesia juga pemimpin dari negara-negara non-block itu kekuatan tersendiri persaingan waktu itu kan bipolar Rusia sama Amerika ya kita ada di tengah kita jangan mau ikut salah satu nah dalam konteks hari ini kami sama kita jangan ikut blok-blok ini kita bikin punya kekuatan sendiri kok leverage Indonesia tinggi sekali karena kita di persimpangan jalan dari perdagangan dunia 80% trade itu lewat selat Malacca atau lewat selat Lombok kita bisa punya posisi bargaining yang besar tapi mohon maaf hari ini kan Indonesia di ASEAN aja kagak dianggap cuman pro forma aja gilirannya jadi ketua ya itu ada koran pekan di luar yang mengatakan ya Jokowi hanya ini aja pro forma jadi ketua ASEAN dia gak bakal bisa mimpin ASEAN ya bagaimana bisa bahasa Inggris aja susah ya kan bagaimana lo mau jadi pemimpin dunia lo gak bisa bahasa asing gitu loh ya kan itulah hasil dari pemilihan presiden pencitraan yang seolah-olah hebat dipuja-puja padahal gak ada hebatnya nah kita perlu pemimpin yang memang kelasnya tuh kelas Asia kelas dunia otomatis bargaining position Indonesia akan kuat kita bisa menarik manfaat dari persaingan global antar negara-negara besar nah yang terakhir tentang dolar yang pelan-pelan bakal makin kecil peranannya itu bagus karena saya sederhana apapun monopoli gak bagus nah selama itu monopoli itu dalam dolar kan dipegang oleh Amerika dia bisa defisit berapa aja tinggal nyetak uang 100 dolar ongkos nyetaknya cuma 2 dolar dia jual ke seluruh dunia dianggap kuat kuat karena Amerika negara super power secara militer tapi kalau dia nanti militernya juga udah melemah lain-lainnya melemah dolar itu bisa jatuh loh harganya ya bisa setengahnya iya kan baru tuh Amerika problemnya akan kelihatan semua nah buat kita yang penting jangan monopoli dah kita dagang apa Qatar ya kalau perlu kita pakai uangnya rata Qatar juga pakai uang rupiah kita dagang sama siapa kita pakai dong tentu kita mesti punya rating negara-negara ini bisa dipercaya gak kalau ngutang atau dagang iya kan dibikin adalah itu rating sejenis standard and poor jadi kita dagang dengan negara manapun pakai mata uang mereka atau kita asalkan ratingnya itu rating yang bagus secara keuangan kita gak cilaka di kemudian hari karena memang ada negara yang banyak masalah cepat atau lambat mata uangnya gak ada nilainya gitu terima kasih saya sangat setuju dengan jawaban tentang bergabung atau tidak dengan BRICS karena memang selama ini kita tidak memanfaatkan posisi strategis kita tetapi ya kembali lagi memang seperti Bang Rizal bilang pertahanan atau keamanan kita itu teknik kita harus diperkuat kalau enggak gak akan dilihat betul nah ini pertanyaan kedua ini singkat saja untuk presiden selanjutnya nih apa priority base yang diharus lakukan terhadap hutang yang 7.000 triliun lebih itu pasca pemerintahan yang sekarang sudah mau habis apakah mereka harus mengaudit seluruh hutang tersebut termasuk di hutang era COVID kemudian apakah pejabatnya yang berwenang menerbitkan hutang tersebut bisa kita seret kepergadilan untuk mempertanggungjawabkannya karena ada public policy abuse dari kebijakan mereka kemudian apakah melinta baru terpaksa harus melanjutkan murhutang atau bisa morateri hutang menurut Bang Rizal bagaimana hitungannya terima kasih jadi banyak dari hutang itu cacat secara hukum nah kalau satu kontrak pinjam meminjam yang cacat hukum itu bisa di review kok bisa dinegosiasikan uang saya berikan contoh pada saat saya di kabinet waktu itu tapi bukan bidang saya yang memutuskan saya kan Menko Maritim yang memutuskan itu kan Darminas Sityong Menteri Ekonomi nah kita saya Yonan dan beberapa lain gak setuju kereta api cepat Jakarta Bandung ya sederhana kok jaraknya kan cuma 150 km gak efisien buat kereta api cepat kecuali Jakarta Semarang Jakarta Surabaya nah yang kedua Belanda waktu bikin parahiyangan itu kereta api ke Bandung dia sengaja kan lewat pemandangan yang bagus-bagus jadi ada aspek wisatanya nah saran kami pada waktu itu cukup kita bikin perbaiki rail yang ada jembatan-jembatan yang ada kita bikin double track supaya satu yang berhenti di kota-kota kecil yang satu yang langsung ke Bandung itu otomatis yang fast track itu bisa 50% lebih lebih cepat gitu loh tadinya kecepatannya hanya 60 bisa 100 100 lebih gitu loh nah biayanya cuma 10% dari biaya proyek ini tapi waktu itu Jokowi ya kan bersama Menteri BWN Rini Suwangi terus ngotot harus ini harus itu nah dari hitungannya saja gak masuk gitu pembiayaannya ya sehingga Chinanya minta dibikinin tiga titik pemberhentian karena dia berharap dikasih real estate di tiga titik itu termasuk di Walini ya kan jadi dia tahu dari tiket gak bakal untung mau untung dari real estate Walini dan tiga nah teman-teman kan alumni ITIB kebayang gak itu jarak 150 kilometer kereta api cepat itu kan 300-400 kilometer ya kan 50 kilometer pertama kita naikin maksimum 300-400 kemudian 20 menit kemudian 30 menit kita mesti rem supaya nol habis itu kita mesti gas lagi ya kan habis itu rem lagi apa yang ada jebolan silahka yang kedua apa sih gunanya ke Bandung lewat terowongan apa indahnya ya kan udah mahal ya kan lebih bagus yang itu nah tapi mohon maaf Menteri BUMN-nya disogok lah sama mereka kan saya gak bukain ini pertama kali nih saya buka disini ya kan cukup gede nah pejabat BUMN Cina yang menyogok pejabat Indonesia ternyata dia menyogok pejabat negara lain juga ya kan dipenjarain si pejabat BUMN Cina itu tapi kasus Indonesia gak kebuka nanti Jokowi jatuh kita buka nah karena cacat kontraknya pada waktu itu juga kita dijanjikan oleh Cina satu ini B2B bisnis to bisnis ternyata negara yang harus nanggung terus biayanya pasti lebih murah dari Jepang di atas kertas ya mungkin lah Jepang kan lebih mahal teknologi sama orangnya di atas kertas prakteknya ini biayanya nambah lebih dari 80 triliun nah yang ketiga ditawarin Jepang waktu ditawarin bunga 1,5% mereka bilang kita akan tawarin bunga lebih murah dari Jepang untuknya bunganya 3, sekian persen jadi kita dikibulin habis dari setiap prosesnya kontraktornya ini kan pelaksananya Cina iya kan kontraktor kan terikat jadwal terikat kualitas kalau jadwal gak tercapai ini udah 2 tahun telat harusnya kontraktornya dapet penalti dong iya kan kepemilikan sahamnya harusnya berkurang dong di perusahaan gabungan dengan BUM ternyata sahamnya malah nambah iya kan ini betul-betul keanehan yang basic banget ya tapi karena banyak orang pinter kita mohon maaf pinter tapi gak berani ngomong kebenaran apa menjelaskan akhirnya bos merasa ini baik-baik aja semua ini akan jadi masalah besar kok setelah Jokowi jatuh ya itu ya tadi terima kasih baik terima kasih terima kasih Pak Ruri luar biasa pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Rizal sekarang kita sampai ke audiens kita masih ada waktu sekitar 30 menit ada 2 orang yang mengajukan unjut jari unjut tangan yang pertama Bu Nana dan Pak Hari saya gak tau ini tadi mana yang lebih dulu tapi karena di sebelah tempat saya Bu Nana kelihatan lebih dulu jadi saya kasih kesempatan Bu Nana untuk bertanya pertanyaan mungkin bisa disingkat satu aja ya Bu Nana lebih dulu kemudian disambung jawaban dan terus ke Pak Hari nanti silahkan Bu Nana bertanya langsung ke Pak Rizal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah izin tidak menikan videonya Pak Rizal soalnya lagi biasa lagi multitasking ibu-ibu silahkan Bu Nana begini terus terang luar biasa luar biasa sekali itu tadi penjelasannya dan saya tertarik dengan penjelasan Pak Rizal mengenai kemungkinan dari pertanyaan dari Pak Ruri tadi mengenai geopolitik itu bahwa ternyata misalkan dimungkinkan untuk untuk mereview lagi dari misalkan perjanjian dari kontrak Jakarta-Bandung kereta Jakarta-Bandung karena kalau saya yang baca dari beberapa naskah akademik paper-paper itu Jakarta-Bandung itu kan merupakan salah satu proyek yang menjadi contoh bahwa itu mengadop seluruh aspek dari China standar dalam hal ini geopolitiknya geopolitik dan geoekonomi bagaimana hegemoni China kepada negara-negara yang ingin katakanlah kalau dalam ininya mungkin sebacam modern kolonialisme kayak gitu nah saya ingin mendapatkan insight dari Pak Rizal bagaimana misalkan kita nanti misalkan memenangkan arbitrage gitu ya karena kan terus terang kontrak dari yang dibikin oleh apa namanya SOS-nya SOI-nya apa namanya on state enterprise-nya China ini kan dibikin memang berlayar-layar kayak gitu kan dan kompleks sekali gitu jadi dan dalam banyak dalam banyak paper-paper akademik juga susah sekali untuk misalkan diinterpretasikan sehingga kemudian apa namanya pengadilan itu juga susah untuk mengidentifikasikan maupun bagaimana ini harus membuat keputusan itu nah dalam kapasitas Pak Rizal Ramli gitu ya dan dengan pengalaman Bapak yang sangat banyak itu kira-kira bagaimana kita nanti bisa memenangkan misalkan nanti kalau misalkan dispute ini ketika rejim kita berakhir gitu kita bagaimana bisa menggagalkan dari kontrak-kontrak semertai ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Silahkan Pak Rizal Bu Nana sebetulnya itu tergantung kualitas kepemimpinan Malaysia waktu zaman Pak Najib itu relatif sangat pro-China diizinkanlah China untuk bikin pelabuhan besar di Johor yang bisa berfungsi untuk juga pelabuhan Angkatan Laut kemudian dia bikin pota baru sejenis BSD di dekat Johor dengan niat nanti penduduk dari Beijing China bisa beli properti di Johor begitu nah begitu Perdana Menteri Mahathir menggantikan Perdana Menteri Najib dia batalin itu semuanya ya gak boleh penduduk asli China Beijing untuk memiliki properti di Johor kecuali China Malaysia yang kedua ya rencana bikin saya lupa kereta api cepat atau jalan cepat dari Kuala Lumpur Singapura juga dibatalin karena kemahalan ya kan kemudian tenaga kerja China yang tadinya banyak banget juga di Malaysia Mahathir negosiasikan maksimum hanya 10% dari tenaga kerja jadi kalau pemimpinnya kuat tahu apa yang dia maukan percaya dirinya cukup bisa kok negosiasi dengan Presiden Jinping tapi kalau mentalnya juga memang mental maaf ya mental inlander mana berani negosiasi sama Presiden Jinping nah yang kedua Pak Nana jangan terlalu percaya dengan arbitrase internasional ya saya ingat waktu saya jadi Menko Menko jaman Gusdor ada 27 proyek IPP PLN dengan swasta asing kebanyakan itu di markup pada waktu itu bikin bikin listrik paling hanya 3 cent per kilowatt nah proyek IPP ini ada yang 9 cent ada yang 12 cent 3 sampai 5 kalinya ya total hutang PLN dalam proyek yang terkait dengan swasta asing itu 85 miliar dolar PLN itu nyaris bangkrut nah saya juga kepikir kayak ibu saya mau ajutin ke arbitrase internasional tapi saya pelajari sebelumnya PLN ada konflik dengan asing ya ajukan ke arbitrase internasional kalah bahkan Indonesia harus bayar denda puluhan juta dolar nah kemudian saya ketemu ekonom top pemenang Nobel namanya Yosef Stiglis teman lama Yosef bilang Rizal please never bring your case to international arbitrage saya sudah studi 99% negara berkembang yang majukan arbitrasi internasional itu dikalahkan nah dia malah kepengen ketemu presiden SBY minta tolong saya diaturin karena dia mau lobby supaya di dalam undang-undang investasi Indonesia yang diperbarui tidak dimasukkan klausel wajib keabitrasi internasional sempat ketemu Profesor Stiglis sama SBY tapi ya ngomong-ngomong doang gak ada follow up nya tetap juga ada klausel nah Bu Nana saya panik luar biasa iya kan pakai jalur hukum pasti kita kalah padahal ini membebani rakyat Indonesia dengan tarif listrik gak masuk akal nah kita istikorah lah istilahnya minta petunjuk sama Tuhan yang mau kuasa kasih saya jalan saya dalam hidup saya sering selalu bikin terobosan yang di luar yang diperkirakan orang nah kemudian saya ketemu kepala perwakilan bang dunia di Jakarta Mark B saya bilang tolong dong kita ini dirampok masing-asing begini ya tolong bantuin dia bilang dokter saya sangat bersimpati dengan kamu kamu benar sekali ini luar biasa kemahalannya ya 300-400 persen tapi mohon maaf saya gak bisa bantu kamu karena di belakangnya ini bank-bank besar lembaga keuangan besar yang membiayai proyek IPP ini saya bisa dipecat dari bank-banknya jadi saya hanya bisa apa good luck to you katanya nah saya pikir apa akhirnya saya ingat Rizal Ramli kan punya banyak teman di media pers di dalam amal luar negeri saya telepon teman saya redaktur dari koran Wall Street Journal koran bisnis paling berpengaruh di dunia saya bilang kamu datang ke Jakarta dong tolong bantuin gue datang ke Jakarta saya lihat nih lihat nih di seluruh Asia bingin bikin pembangkit listrik hanya 3 sen ya kita ini 9 sampai 12 sen kaget dia saya kasih lihat kontrak-kontraknya tolong beritakan ini di Wall Street dia sendiri kaget karena asing ini selalu ngajarin kita good governance dia sendiri pat gulipat sama anak pejabat supaya dikasih anak pejabatnya saham 50% supaya naikin tarif gitu loh nah akhirnya dimuat di headline Wall Street Journal dua kali para pemiliknya saya mula-mula mula-mula mau nuntut Wall Street Journal tapi begitu dilihatkan dokumen memang mereka ngecat 9 sen 12 sen akhirnya takut juga datenglah itu puluhan pemilik kontrak-kontrak swasta ini dengan bangkirnya dengan lawyer-nya rapi-rapi pakai jas dasi ketemu saya di Jakarta ya kan saya waktu itu masuk silo dayanya Einstein rambut awet-awetan dan sebagainya ya mereka ini sejago ketemu saya bilang dokter Ramli we come to Jakarta to help you to help you solve the problem of BLN saya bilang I'm sorry you are not helping me I'm helping you because I can sue you gue bisa tuntut lu di pengadilan di Amerika lu itu patgulipat nyogok keluarga pejabat di Indonesia dengan syarat naikin tarif 3-4 kali you have done a criminal thing kamu bisa masuk penjara agak saham kamu bisa rontok dan sebagainya akhirnya minta maaf itulah kenapa kami berhasil merestrukturisasi negosiasi dari tarifnya sekian 26 proyek listrik swasta kami turunkan ke 3,5 sen itu kami selamatkan hutang istilahnya itu dari hutang PLN 85 miliar dolar kami turunkan jadi 35 miliar dolar itu 50 miliar dolar debt cut paling besar dalam sejarah negara berkembang ya kan nah ini hanya bisa dilakukan oleh alumni ITB yang matematikanya bagus-bagus karena bisa berpikir out of the box bukan cara konvensional menghitungkan masalah demikian bu anak makasih makasih penjelasannya insyaallah kemudian sorry oke saya kasih kesempatan ke Pak Hari dulu ya karena dari pertanyaannya ke Pak Hari dari sebelum bunah anak atau setelah bunah anak Pak Hari yang muncul jadi Pak Hari saya kasih kesempatan pertanyaan Pak Hari untuk dijawab langsung dengan oleh Pak Rizal cuman memang perlu saya kasih catatan disini waktu kita tinggal sekitar 20 menitan silahkan Pak Hari pertanyaannya singkat mungkin bisa disampaikan Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Pak Susilo video aja tidak apa-apa silahkan kelihatan video Pak Hari ini juga salah satu pekerja profesional di Qatar apa di Capco ya di Capco ya Qatar Petru Kemika Qatar Petru Kemika silahkan Pak Hari ya makasih Bang Rizal karena tadi sempat menyinggung masalah politis jadi jadi saya juga pertanyaannya mungkin karena saya bukan ahli ekonomi atau pengamal ekonomi maaf Pak ya Bang Rizal pertama saya sempat tadi sempat menyinggung mengenai PT 20% kemudian ini masih mungkin kasih digugat ya ini ininya tapi saya kaitan pertanyaan saya sebenarnya sebenarnya pertanyaan atau kemudian juga pendapat itu sebenarnya begini kalau menurut saya apa ini permasalahan itu sebenarnya dari dari sistem pencapresan karena ini undang-undang secara konsistional itu oleh parpol jadi semuanya semuanya menurut saya sumber permasalahan adalah karena parpol itu sampai dari dari anggota DPR adalah semuanya sesuai dengan arahan ketua umum dan sebagainya kemudian presiden juga sekedar petugas partai saja itu kalau menurut menurut Bang Rizal bagaimana apakah mungkin nanti setelah setelah rezim ini berganti apakah mungkin bisa dirubah sistemnya for example jadi nanti ada semacam komite penyaringan baca pres dan seterusnya dan seterusnya mungkin dari akademisi dan sebagainya kira-kira menurut Bang Rizal bagaimana terima kasih itu saja singkat saja Mas Hari soal 20% ini sudah ada belasan tuntutan judicial review ke mahkamah konstitusi sejak 2 tahun terakhir selalu ditolak dengan alasan kita ini tidak punya hak legal misalnya saya sama lawyer-lawyer kami ajukan satu setengah tahun yang lalu ditolak dengan mengatakan saya tidak punya legal standing itu betul-betul pengelabuhan karena setiap warga negara punya legal standing apalagi menyangkut soal pemilihan pemimpin saya khawatir dan saya umumkan di televisi mereka itu takut kalau orang seperti saya nongol di mahkamah konstitusi hakim-hakimnya gak akan bisa mempertanggungjawabkan argumennya ya apa basisnya karena di undang-undang dasar sendiri ya tidak ada threshold itu nol partai pun gak ada threshold ya kan kalau misalnya kepilih satu orang aja bikin aja koalisi untuk bikin vaksi dengan anggota 40 orang apalagi pemilihan gubernur bupati dan presiden ya kan nah silakanya ketua mknya itu iparnya jokowi ini betul-betul gross violation of governance kebayang gak ya amerika ketua makamah agungnya itu masih saudara famili dengan presiden amerika kalau ada rakyat atau lembaga menuntut keadilan ke makamah konstitusi iya kan pasti dia punya vested interest untuk selalu memenangkan presidennya makanya tidak boleh di negara demokratis ada konflik interest ada keluarga KKN antara lembaga-lembaga negara nah ini setiap kali diajukan sang ketua ini iparnya selalu membela presidennya ya yang iparnya misalnya soal omnibus law ya kan ditolak kemudian dibikin PRPU PRPU nya ditolak lagi sama rakyat akhirnya diajukan lagi undang-undang yang gak jauh beda jadi betul betul nah tapi teman-teman gak putus asa seperti saya katakan tadi kalau kita memperjuangkan statu sesuatu butuh satu tahun dua tahun gak ada masalah kita persisten kok jadi bakal ada lagi tindakan-tindakan lain yang saya gak bisa katakan untuk menekan makamah konstitusi untuk lebih betul menjalankan undang-undang dasar yang kedua pilihannya kalau Jokowi jatuh dalam waktu dekat ya bubar itu gak ada lagi tresel-treselan ya dan kita akan lakukan tiga hal yang cepat seandainya Pak Jokowi jatuh atau turun dalam waktu dekat satu kita akan turunkan harga BBM yang kedua kita akan turunkan tarif listrik ke posisi dua tahun yang lalu sehingga rakyat cicilannya berkurang 40% dan sehingga dia punya uang di kantongnya dan lain-lainnya kita ganti semua dulu KPU dan Bawaslu yang hanya dari ormas-ormas kita contoh pengalaman Pak Habibie ada dua kali pemilu yang betul-betul adil dan amanah di Indonesia satu tahun 55 pemimpinnya amanah rakyatnya amanah tidak ada teknologi hasilnya bagus yang kedua pemilu yang dilakukan Pak Habibie tahun 99 karena dia angkat wakil-wakil partai jadi anggota KPU dan Bawaslu sehingga mereka saling intip saling mengawasi tapi ketuanya wakil ketuanya tokoh yang independen berbibawa yaitu Pak General Rudini sama Bang Buyung Nasition itu pemilu paling adil paling fair ya kan nah hari ini mereka sengaja memilih anggota ormas supaya gampang diatur semua nanti kita ganti anggota KPU sama Bawaslu dengan wakil dari partai-partai supaya saling mengawasi nanti gak perlu lagi apa gak perlu lagi itu istilahnya itu saksi-saksi terlalu banyak yang kedua datanya hari ini kan dikirim dari tempat pemilihan ke kecamatan provinsi kabupaten nasional di dalam rangkaian inilah rantai kecurangan itu terjadi nanti gak perlu begitu data dari TPS langsung kita kirimin ke satelit rakyat bisa monitor online biayanya pun mereka minta biaya 120 triliun dan 20 triliun buat pengamanan 140 triliun itu dengan 30 triliun kok lebih hemat bisa dilakukan dengan cepat gak bisa Pak Abibi aja mempersiapkan pemilu 99 cuma 6 bulan come on ya kan teknologi hari ini lebih canggih gampang gak seribet yang mereka bayangkan jadi masih mungkin mas hari opsinya 2 kita tekan mknya baik lewat sosial media maupun lewat apa teman-teman di lapangan yang kedua ya kita ganti Jokowi secepatnya supaya perubahan sistem bisa terjadi di Indonesia terima kasih jelas ya Pak hari ya mengenai itu apa tadi yang pencapresan oleh parpol itu menurut saya itu perlu digugat itu juga kalau itu ada di undang-undang dasar ya maksudnya mungkin nanti ada jangka panjangnya kalau independen memang gak mungkin ya kan yang penting partai yang lolos verifikasi ya ikut pemilu berhak mengajukan calon presiden nah kalau itu terjadi ada 17 pasangan calon presiden sehingga kompetisinya bukan hanya pencitraan seperti hari ini kompetisi tentang visi strategi track integritas track record soal uang dan lain-lain yang ketiga track record dalam prestasi nah Mas Hari kalau itu terjadi saya pasti maju jadi calon presiden ya ada 17 pasangan ya kan tapi gak apa-apa dua bulan kemudian akan tinggal dua tahap nah dari dua tahap itu mungkin yang lolos cuman Anies Baswedan sama Rizal Ramli gitu loh iya kan nah di tahap dua sebagian besar anak muda HMI Muhammad Dia pasti pilih Anies lah yang senior-senior paling cuman 10% pilih saya tapi NU yang di lapangan Insya Allah akan pilih Rizal Ramli minoritas abangan nasionalis pasti pilih Rizal Ramli jadi Anies Baswedan lawan Rizal Ramli di tahap dua bisa-bisa 70-30 tapi karena Anies orang baik orang bagus ya kita rangkul lah iya kan nah yang kedua pemilihan anggota DPR DPD baru kita lakukan tiga bulan setelah pemilihan presiden teman-teman yang mau masuk partai politik gabung sama partai gurum yang dukung gue otomatis menang cocktail itu seperti di Perancis partai besar kiri udah lupa rakyat partai kanan besar lupa rakyat Marcos eh Macron bikin partai baru anggotanya anggota Facebook dia doang 200 ribu ya nah apa yang terjadi karena rakyat bosan sama kiri besar kanan besar yang lupa ama rakyat terpilih lah si Macron tiga bulan kemudian baru pemilihan anggota DPR di Perancis semua orang hebat pinter masuk partai gurumnya Macron menang 70% jadi gak perlu lagi dagang sapi nah jadi nanti misalnya kita menang teman-teman yang mau masuk ikut partai pendukung saya pasti menang kotel namanya itu nah begitu kita 70% menguasai DPR kita gak perlu dagang sapi sama partai-partai gede yang kerjanya cuman malak aja nih iya gak perlu negosiasi dengan partai-partai begini iya kan jadi aja oposisi timpa aja pemerintah yang berkuasa kita kan demokratis kritik aja kalau lu hebat ya kita jatuh kalau lu gak hebat ya menang kita kan gitu aja iya kan tapi kita ubahlah Indonesia dengan cara-cara yang modern nah yang kedua nanti begitu Rizal Ramli presiden partai politik kita akan biayain oleh negara ya seperti di Eropa Skandinavia di Jerman di Inggris di Australia New Zealand sehingga bupati gubernur anggota DPR bukan loyal kepada Cukong bukan loyal kepada Taipan tapi dia loyal sama bangsanya sama pekerja untuk rakyat nah tetapi kita udah sediakan budgetnya sekitar 30-40 triliun untuk biayain partai-partai ini daripada hari ini mereka nyolong di APBN APBD di BUMN nilainya 300 triliun jadi jauh lebih hemat tetapi satu partai yang terima subsidi negara harus diaudit pengeluarannya tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi kayak si Trump inilah duit kampanye dia 300 ribu dolar dia pakai buat nyogok selingkuhannya supaya gak nyanyi diadili kan kita juga harus begitu ya kan gak boleh uang buat partai dipakai buat pribadi hari ini itu semua ngaku buat partai padahal anggota DPR lihat aja tuh di ruang parkirnya showroom mobil mewah gitu bagaimana mereka bisa afford begitu nah yang kedua adalah partai-partai harus berubah ADART-nya kalau gak kita gak kasih subsidi apa itu satu partai harus terbuka dan demokratis misalnya Mas Susilo mau jadi partai masuk PDIP berhak jadi ketua umum tanpa harus jadi cucu Soekarno ya Mas tadi Ruri mau masuk apa misalnya partainya SBY ya kan boleh jadi ketua umum tanpa harus jadi anak atau mantunya SBY itu dong demokrasi partai baru di luar bisa ngomong demokrasi di dalamnya aja kayak CV perusahaan pribadi kok ngomong demokrasi gitu loh nah yang ketiga adalah tidak boleh memecat anggota DPR-nya kecuali melakukan tindakan kriminal atau Ruri ditolak di daerah pemilihannya karena dia gak bekerja buat rakyat jadi kita bikin lembaga-lembaga demokrasi berfungsi bukan semua buat jadi bebek jadi taman kanak-kanak terima kasih terima kasih Pak Rizal cukup lugas dan tegas jawabannya Pak Ari mudah-mudahan tadi yang saya catat memang selain perbaikan sistem perubahan sistem pemilu juga pemilihan capres yang lebih legitimate dan menghasilkan orang-orang terbaik di bidangnya tadi ada yang nanya secara pribadi itu siapa Joseph disebut terus Pak Rizal saya jelaskan aja disini Joseph Stilic ini salah satu ekonomis dunia penerima hadiah Nobel juga dan dia New Commission mungkin kalau nggak salah dia salah satu profesor di Columbia University dan itu hanya bisa kenal dengan orang-orang yang memang prominent salah satunya Dr. Rizal di sini itulah pentingnya kenapa presiden calon presiden juga harus orang-orang yang pintar tidak hanya orang yang yang baik supaya literasinya itu bisa berfungsi dalam hal ini kita tahu pemimpin-pemimpin kita zaman dulu seperti Pak Karno beberapa tulisan bahkan diusulkan menjadi world memory di UNESCO pidatonya seperti to build the world new new emerging forces dan lain-lain ada tiga kalau nggak salah juga karena apa karena mereka memang banyak buku tahu sejarah dan juga bacaannya banyak tidak cukup hanya membaca Shin Chan atau Doraemon misalnya seperti saya jadi begitulah teman-teman ini masih ada waktu hanya satu menit gimana ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Abu Rafif rupanya Bang Rizal satu pertanyaan masih oke gak kira-kira ya oke satu pertanyaan lagi Abu Rafif silahkan saya jelas ya jelas jelas singkat aja pertanyaannya Bang Rizal Bang Rizal mungkin tahu kronologi tentang blok Masela dari sisi saya mungkin Bang Rizal bisa kasih gambaran insight kira-kira enable dari proyek Masela ini apa aja sih karena udah berlarut-larut dan mungkin akan impact ke neraca gas balance di Indonesia mungkin itu aja Bang Rizal karena Bang Rizal terlibat banyak di blok Masela ini terima kasih ya memang blok Masela ini awalnya itu kan impact mayoritas pemegang saham sama sell kalau gak sell ya minoritas mereka itu ingin membangun floating LNG plan jadi kayak pabrik LNG dalam bentuk kapal yang besar sekali mereka bilang ini bagus buat Indonesia macam-macam kami menolak kenapa teknologi floating ini kalau kecil gak ada masalah kalau besar itu risikonya tinggi sekali karena ombak dan lain-lain disitu ya nah yang kedua eksperimen shell di Australia dia bikin floating sepertiga daripada di Masela itu rugi miliaran dolar 7 sampai 8 miliar dolar ya karena ternyata banyak masalah dan gak efektif kenapa sih kita gak bikin aja LNG plan di darat onshore dan Indonesia udah punya pengalaman bikin LNG plan di Balikpapan di Aceh semua itu di darat agar supaya dampaknya terhadap ekonomi segitarnya besar dan yang kedua saya kepengen LNG plan itu tidak kita ekspor seluruhnya ke luar negeri kalau di kapal itu tadi memang disedot masukin kapal langsung dibawa ke luar negeri ke Jepang atau kemana saya gak mau saya mau itu sekitar 40% kita bikin industri turunan petrochemical supaya Indonesia bisa hebat bayangin Korea Taiwan gak punya LNG LNG-nya import dari kita habis itu dia bikin chemical macam-macam lah turunannya plastik dan sebagainya kenapa kita gak bisa nah ternyata mereka ya udah pada bayar lah nyogok pejabat Indonesia kami tunjukkan di kabinet eksperimen Shell ini gagal masa kita mau niru tiga kali ini lebih gede resikonya kerugiannya puluhan miliar dolar berat buat negara seperti Indonesia nah saya panggil waktu itu managing country manager daripada Shell di Indonesia kebetulan anak KTB panggil ke rumah saya bilang kamu kebangetan amat sih kamu kan tahu teknologi ini masih eksperimental kalau skala gede kok tega kamu jualan gini ke Indonesia kenapa kamu gak jual ke Norwegia ke manalah Inggris yang kalau rugi segitu tuh buat mereka gak ada masalah mereka bilang akhirnya ngaku kita berdua mau coba jual ke Norwegia gak tertarik ngerti gak Indonesia mah gampang detailnya buy-in buy-in itu bayar sogok kejabat Indonesia jadilah itu barang nah mereka ngotot banget saya dihabisin di media sebagai gak tanggung jawab tapi akhirnya Pak Jokowi dengar saya mas ini kalau kita mau supaya efeknya harus di darat yang kedua kita udah pengalaman bikin puluhan plan itu di darat ngapain ngambil risiko di sini nah yang kedua adalah kita kepengen 40% buat downstream petrochemical industry supaya kita jangan jual bahan mentah akhirnya Jokowi tuju saya ikut saya ya kan nah tetapi sehabis itu pemerintahnya gak push impactnya pun gak agresif sel udah narik diri nah sementara Pertamina tunjuk salah satu anak perusahaannya buat gantiin sel tapi uangnya kagak ada atau belum ada atau apalah jadi hang terus jadi sejak saya rame-rame itu 2016 pemerintah pengganti kita gak teken impactnya ya nah kalau itu dilakukan misalnya 2016 2020 2019 udah jadi itu plannya kita eksporti RNG besar Indonesia untung apalagi perang di Ukraja ini ya jadi kita kehilangan lost momentum akibat kelambatan birokrasi kita ya karena banyak yang dari China yang nyongkupnya lebih gede lah pasarnya gitu sibuk ngurusin proyek dari Beijing ya nah nanti mohon maaf Jokowi ganti ini masalah kecil kok karena buat proyek yang penting itu ada pembelinya ingin gak proyek BP ditangguh gak jalan-jalan kan akhirnya dibikin lah dijual lah kemana-mana ada pembelinya langsung bank mau membiayai financing proyeknya kontraktornya pun mau dibayar dicicil yang penting ada pembelinya gitu jadi koncinya ini ada pembelinya hari ini gas sangat dibutuhkan oleh Eropa oleh Jerman dan lain-lain oleh Jepang kalau di Asia sama Korea masa gini aja kita gak bisa kado-kadoin gak canggih dan gak punya gak punya drive gitu nah kalau kita lakukan ini di Masela saya juga mau menghidupkan lapangan di Natuna yang bekas lapangan gue pas tuh karena waktu itu biaya ngebersihin dia dari CU itu sangat mahal per kibiknya 2 dolar kalau gak salah harga gas waktu itu masih 4 dolar gak masuk hitungannya tapi hari ini harga gas kan udah puluhan berapa terakhir 60 harga gas kalau gasnya mungkin bisa 7-12 nah 7-12 ya kan sementara kos untuk menghilangkan gas teknologinya udah lebih murah hari ini jadi ini masuk hitungannya ya jadi ada dua lapangan gas itu di dekat Natuna dan di dekat Anambas yang kita bisa hidupin maka kita kita akan jadi sumber LNG paling besar di Asia Tenggara nah itu akan menutupi kekurangan kita di dalam produksi oil produksi oil kita dulu waktu jayanya pernah sampai 2,1 juta barrel hari ini cuma 700 ribu barrel Jokowi tidak ada rencana mau ngapain buat meningkatin dari 700 ribu barrel ke 1 1 juta barrel ya gak ada tuh blueprintnya sehingga mau gak mau tergantung import lagi import lagi mana ada sih negara di dunia yang hebat kalau tidak berdaulat dalam bidang makanan energi sama teknologi kamu tuh gampang dimainin kalau kamu gak berdaulat saya tanya sama temen saya merintah Iran kok kamu di blokada Amerika bertahun-tahun bisa aman kalau kita di blokade itu setahun aja udah jatuh pemerintahnya dia bilang karena kita bikin makanan ada dari produksi dalam negeri dari beli macam-macam selama rakyat perutnya kenyang kita aman ya jadi kalau kita mau jadi negara besar kita mesti berdaulat 3 hal makanan yang hari ini kita semua import beras bula tepung apalah segala macam yang kedua kita mesti mandiri dalam bidang energi dan Indonesia diberikan Allah bekah yang luar biasa energi alternatif energi apa aja ada di Indonesia oil and gas dan yang ketiga kita mesti mandiri di dalam bidang teknologi mula-mula kita pakai reverse engineering aja nyontek aja Jepang kan dulu gitu nyontek semua dari Amerika dia modifikasi Korea nyontek dari Jepang dimodifikasi dan lain-lain jadi kita dorong reverse engineering nyontek dengan modifikasi ya selain original research dan inovasi di dalam negeri kalau kita mandiri dalam tiga ini kita negara kuat negara lain nggak bisa tekan kita kok terima kasih Pak Rizal rupanya waktu dua jam bersama Pak Rizal masih belum cukup ini kita sudah mendekati waktu maghrib luar biasa saya mungkin hanya membacakan aja beberapa yang belum tercover mudah-mudahan pertanyaannya sudah tercover dengan jawaban-jawaban yang tadi juga sudah out of the box jawabannya ya seperti Mas Agus apa itu kira-kira subjek atau poin apa yang akan disampaikan jika ada reformasi jilid kedua yang bisa membawa kita ke arah kemajuan juga mudah-mudahan sudah tercover dengan jawaban kemudian pertanyaan mengenai Masela kemudian Megaswap di kereta api cepat dan juga di IKN dan lain-lain mungkin sebelum menutup dengan closing statement Mbak Rizal reformasi yang kita perjuangan bersama sejak 98 mudah-mudahan tidak hilang momentum itu kita bisa bangkit dan tumbuh sebagai negara yang lebih kuat lebih mandiri tadi ada beberapa masukan juga kita harus terus jaga momentum ini berjuang bersama karena Indonesia Jaya bukanlah sebuah impian selama kita disatukan dengan kekuatan seluruh rakyat dalam membangun negara yang lebih baik ya mungkin reformasi kemarin adalah langkah awal dan tujuan Indonesia adil makmur adalah tujuan akhir untuk itu mari kita terus bergerak maju bersatu menuju Indonesia lebih baik saya tutup acara ini mungkin bang Rizal mau memberikan statement closing statement secara singkat untuk teman-teman di Doha dan yang masih hadir sama saya ini kita berikan applause semuanya dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus bisa membantu agar Indonesia adil dan makmur bisa tercapai silahkan bang Rizal untuk memberikan closing statement secara singkat Mas Susilo teman-teman di Qatar kita punya harapan dan bisa menjadi negara makmur dan besar di Asia sumber daya alamnya luar biasa saya pernah sampaikan kenapa sih di Qatar sekolah gratis macam-macam rakyatnya bisa dapat gratis kenapa karena sumber daya alamnya dikelola oleh negara memang mohon maaf sebagian besar manfaatnya itu dinikmati oleh ruling elite ya kan keluarga raja tapi rakyatnya biasa juga dapat ya di Norwegia kenapa sih kemakmurannya rakyatnya paling tinggi sosial sistemnya paling bagus karena sumber daya alamnya dikuasain oleh negara manfaatnya untuk rakyat itulah ketika pendiri Republik Indonesia bangun cita-cita republik dia pengen sumber daya alam itu milik rakyat dikelola oleh negara eh dikuasain oleh negara dikelola boleh oleh swasta asing sama domestik dia gak mau sistem kapitalistik sumber negara dikuasain oleh asing nah pada jaman Orba jaman Pak Harto pernah 85% dari APBN Indonesia itu dari oil doang memang oil naik dari 2 dolar sampai 60 dolar 70 dolar itulah Pak Harto membiayain program-program puskesmas ed impres jalan-jalan dan sebagainya dan sebagainya tapi belakangan sumber daya alam mineral seolah-olah milik swasta padahal itu milik rakyat berdasarkan undang-undang dasar 45 nah seandainya nanti kita benahin kayak di oil lah oil kan sederhana setelah biaya-biaya dikurangi untungnya kan bagi swastanya dapet 15% negara dapet 85% mungkin buat menarik investasi kita mesti ubah dikit lah naikin yang swastanya supaya banyak oil recovery nah tetapi itu juga bisa berlaku di sektor mineral batubara nickel emas ya production sharing setelah hongkos-hongkos swastanya kasih lah 30% ya atau berapa sisanya negara nah masuk silo kalau itu dilakukan Republik Indonesia akan sangat kaya raya kita bisa kita bisa nyekolahkan anak-anak kita sampai gratis sampai universitas kita bisa istilahnya itu gak ngutang lagi dan sebagainya tapi kita ini ditipu kalangan intelektualnya seolah-olah yang benar ini mereka lupa prinsip pasal 33 undang-undang dasar 45 yaitu kekayaan alam milik rakyat dikuasain oleh negara dikelola oleh swasta asing maupun domestik kalau kita inikan kembali ini terobosan yang besar kita banyak uang untuk memajukan rakyat dan bangsa kita jadi saya challenge saya beruntung banyak teman-teman ITB dan Indonesia yang kerja di Qatar oil gas pada waktunya Indonesia kita panggil kamu ke Indonesia dengan salary yang juga gak mungkin lebih rendah karena kita mau bangun sektor LNG dan gas paling besar di Asia Tenggara terima kasih terima kasih terima kasih appreciate yang tingginya untuk Pak Rizal karena di Jakarta sudah exactly jam 10 malam selamat setidaknya mudah-mudahan diberikan kesehatan terus untuk mengawal Indonesia maju menuju adil dan makmur bersama pemerintahan yang baru nanti kita harapkan bersama tolong teman-teman yang hadir di sini saya harapkan setidaknya orang yang terdekat untuk dikasih pencerahan bahwa Indonesia bisa lebih baik dengan memimpin dengan dipimpin oleh orang yang tepat akhirul kalam kalau ada salah mohon maaf bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Indonesia jaya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati